Intro Kita lagi di Ngetekんetak adek diri kalau udah syuting Bunda udah makin-makin jadi kita lipat dulu bikin patokan lebarnya selebar apa selebar ini ya kenapa sih Bunda ikutin aja teman-teman bagian dalamnya itu adalah di sini bukan yang ini terlalu keluar ini lebih keras jadi lebih bisa titik kita bagus sih ini polanya ikan begitu udah jadinya contik itu tuh kalau ibu mau tahu itu itulah suara gunakan si ganteng muku ini belum kelihatan cantik kita potong karena dia bukan sifatnya bukan untuk membungkus tapi untuk menempatkan mewadahkan jadi memang harus cantik tampilnya kita tidak cetak ya tinggal melipat aku pakai cetakan Bunda ya itulah kerasi kerasi dari dari untuk memberikan memudahkan bagi pemula kayak gitu kalau yang udah nggak pemula dia merem juga jadi sekarang kita serut gula merah berapakan ukurannya itu tergantung kalau seandainya setengah kilo apa ya namanya setengah kilo tepung beras biasanya sih saya habis juga setengah kilo itu setengah kilo gula tapi nanti di combine sama ini di combine sama dua pasir jadi setelah selesai kita bikin cetakan empat daunnya kita serut gula step by step gitu gitu ya mungkin terus itu setelah mulai kita masukin ke dalam ini sudah dimasukin gula-gula yang diserut tadi kan sudah masukin kayak ini ya ini kayak gini nih nih nah seperti ini ini sekarang kita tambah dengan gula pasir kira-kira setengah sendok teh untuk apa ya untuk manisnya itu tuh jadi gimana tuh berkok kombinasi dari gula merah sama gula pasir seperti itu kita isi dulu nah seperti itu tuh terus sampai selesai manisankah tidak nggak manis pas dia nya kayak gitu terus nah apa lagi selanjutnya selanjutnya kita nggak tahu dia aja sekarang pandan saya potong-potong untuk diambil airnya ini kita blender aja kita potong-potong kita blender sekarang kita saring kita saring kita saring ya dia hampir sama sih kayak bubur sum-sum rasanya tapi nangisnya benar-benar aku kuyas janji ini 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 tepung tepung berasnya seprapat tapi abang nggak mandi takit lah pas jempat itu ini ini para yang seperti ini nih yang satu kotak ini kita pakai dua 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 kotak cara instan santan instan ini satu terus lagi satu ya belum kita ini hai apa kabar seperti itu nah sekarang kita tuang kita aduk 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 ini hijaunya kan kurang nih ya temen-temen nanti akan saya tambah hijau dengan pasta jadi minah aroma aroma pandan itu wajib wajib ada tadi airnya baru dimasuk 500 seprapat itu masalah pandang tuh sehernya nih tersebut tersebut 800 seperti itu ya isyambul ini seperti 250 tepung beras 1500 air se-1,500 ml tambah dengan warna hijau pasca untuk temen-temen diri tersyukur mau turun hujan ini sudah mulai bagus kita sudah mulai untuk siap-siap mengukus jadi sekarang kukusan kita panasin dulu ini kita kasih ya satu sendok teh aduk lagi aduk lagi tepungnya kayak gitu tuh sudah mulai nah ini kita kecilin oke temen-temen nonton ya nah ini kerjanya cepat kerja enak makannya enak makannya dan ribet kerjanya gitu botol literan tadi enak sudah ada disitu ini posisi api kecil ya temen-temen supaya gula merahnya jangan apa gulanya kalau pas gulanya yang warna oh coklat muda itu dia cepat cair seperti itu nah ini kita sudah ini proses pemindahan kan jadi itu supaya mudah kita menuangnya nah itu siap ya ya kita ngukusnya nggak lama kok kalau ini juga ada 10 menit kali ya 10 menit seandainya penambahan masak dia agak naik jadi ciri pada marah dia itu masak dia akan naik 9 menit 2 menit dia 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah mateng Dan ini posisinya enaknya Dimakan pada waktu dingin Dingin-dingin ruangan Kalau pas anget-anget Oke kita lihat bagaimana di dalamnya Tadi kan gula merah Kita serut Nah seperti ini Di dalamnya seperti ini Mencair gula merahnya Di dalam itu mencair Tuh Seperti ini Jadi Nah ini sangat Enak banget Gurih dan manis Jadi dengan takaran gula tadi Itu Tidak Tidak manis Tidak manis banget Sedang pas Seperti itu Oke deh teman-teman Makasih ya Udah mengikuti Aku masak Ini Cemilan Kas Jambi Namanya Padamaran Oke Makasih Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan berkunjung hari ini Monggo silahkan Subscribe Dan terima kasih Pada teman-teman Yang sudah Selalu setia Berkunjung ke channelku Dan terima kasih Atas kunjunganmu Membuat Semakin berkembang Dan berkembangnya Channelku Insyaallah Kesuksesan selalu Menjadi milikmu Dan milik kita semua Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax